Intro You everybody welcome back again with me Already the lazy monday Dan kali ini gue bareng sama mas plat lagi nih Lalu sama Sony juga disebelah mas plat Nah hari ini kita bakal podcast Tapi kali ini podcastnya Kita bakal ngebahas beberapa hal Sambil main stick fight Supaya gak terlalu tegang gitu ya Nah kita bakal main stick fight Lalu disini kalo lo mau tau karakternya dulu Ini pertama ya Ini yang biru ini gua Lalu yang pink itu Sony Yang kuning itu si mas plat Mas plat dari jagat play Jadi hari ini kita bakal ngomongin beberapa hal Soal industri game Dan ini orang berdua terlalu lebah ya Mainnya ya Tapi kita hari ini bakal ngomongin beberapa topik Yang menurut kita menarik lah Yang kita bawa di TGS juga kemarin Yang pertama yang mau kita bahas itu adalah Dari trailer-nya Death Stranding dulu deh Yang paling banyak nanya juga nih Trailer-nya Death Stranding Kira-kira, kemain lu udah nonton trailernya Death Stranding kan? Nah itu kan akhirnya keluar yang namanya musuh dari si boss fight gitu ya? Kayaknya boss fight ya? Nah itu banyak yang nanya kira-kira kemunculan itu kayak bakal apa sih? Nanti ke depannya kok sekarang udah ada boss fightnya gitu kan? Nah kira-kira menurut lu nanti boss fightnya sistemnya kayak bakal kayak gimana sih? Kalau gue bener-bener sih gue nggak tau boss fightnya kayak apa Tapi itu cukup, apa ya? Lu kayak menghapus keraguan gitu sama si Kojima Karena pas pertama kali yang trailer gameplaynya keluar kan orang bilang, oh ini JNS Simulator gitu Akhirnya keluar monster akhirnya Sementara si Kojima sejak awal si Death Stranding keluar kan dia bilang, hey ini AAA game action, third person gitu Dan itu membuktikan itu gitu menurut gue Dan yang menarik sih katanya sih Si bossnya bisa lu nggak lawan kalo si Kojima bilang JNS Jadi bisa kita lewatin? Nah, tapi gue nggak tau konsepnya gimana ya Tapi itu yang dia bilang gitu Atau mungkin kita bisa kembali lagi saat kita udah merasa siap gitu kali Kayak bisa jadi Tapi gue senang desainnya sih, bener-bener kayak Bloodborne gitu Monstalnya gitu keren banget Dan kalo misalnya menurut lu AHAHAHA NO! Waspatnya bakal sesusah Dark Souls dan lain-lain kah? Wah Gue ngerasa akan kayak The Person Anji 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 Difokus ngomongin Kalo gue Anji 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 pelat nggak bisa ngomong pelat Anji pelat Karena gue menurut gue bener-bener sih Tetap akan kayak The Person gitu sih menurut gue Kayak The Person? Ya harusnya sih lebih muda daripada yang namanya Dark Souls lo ya Semoga sih Tapi ya kita Gue harap sih ntar pas di The Game Awards Akan ada trailer lebih jauh, gameplay lebih jauh gitu Tapi kalo menurut lu nanti Kalo ngomongin Dark Souls sebentar nih Itu Sekiro menurut lu bakal kayak gimana sih setelah kita hands on ke main 15 menit? Gue sih Gue bisa bilang gue impressi gue Impressi gue super positif Gue cinta mampus sama 15 menit pertama gue sama Sekiro Karena si Miyazaki Menurut gue sih berhasil buktiin kalo dia bilang Oh ini bukan Souls Ini suatu yang beda gitu Setidaknya Lebih casual sedikit lah ya Iya Karena dia kayak Stealthnya tuh jalan gitu Menurut kayak Tenju abis dan So far so good Verticalitynya sih imbam Iya verticalitynya sih Lu ampe bingung juga kan Boss Spider dimana kan Iya Saking verticalitynya lebay gitu Nah kalo menurut lu San tuh Sekiro lu udah liat lu? Belum Oh yes Lu main Soul series tadi? Eh men Ekspektasi lu untuk Sekiro? Gak ada Gua belum liat soal Gimana gimana gua mau ada expectation Gak juga ya Tapi kalo gua yang pertama kali hands on sih Gua kan gak bisa main Dark Souls sih Itu sih menurut gua Emang DS banget Lebih ke Tenju sih Karena ada stealthnya segala macem Terus rada-rada free roam gitu lah Lu bisa kemana dulu Stealthnya lumayan jalan Lu merah kan? Iya Kayak semenang Jadi kalo ngomongin Stealth Hero sih Gua rasa itu Agenda kita yang paling Bagus di TJS 2018 ya Mas Platin Itu ya maksudnya Kayak dari antara semua list game-nya Dari semua agenda kita yang paling worth it Itu lah untuk ditonton gitu Gua sih kalo gua pribadi sih Gua sempat nyupain Lost Soul Site juga kan Itu kan kayak game indie yang pertama dibikin satu orang doang si Yambing itu Tapi sekarang udah Anjig apa nih? Tapi kan sekarang udah rame kan Dia udah skin team ya Dan itu Bener-bener kayak worth it gitu loh Maksudnya Setelah Begitu banyak trailer masukin Shet Cakep Ya ternyata pas lu dimainin Memang cakep gitu Ya cakep banget ya Gua juga Gua pas liat itu bagus banget sih emang Hahahaha Gitu lah terpapanya Nice Tapi kalo menurut lu nih dari TJS kemarin Yang paling menarik apa menurut lu Mas Platin? Kalo gua pribadi ya Ya Sekiro sebenernya Ya itu yang pertama Itu yang kedua ya David McTrade Lu Kan tadi kita sempat ngomongin Masalah konten kita yang kita deliver nih Ya Menurut lu lu kesulitan mana sih Untuk deliver konten-konten TJS Dibadi E3 kemarin? Ya Ya gua bisa Mati semua coy Ya gua bisa bilang kalo memang agak kesulitan Karena memang list yang dikasih sama Sony Memang gamenya Kurang Kurahan Dibanding kayak E3 Soalnya memang Alasan lu diundang Ada lu mempopulerkan game-game Yang mungkin di pasar barat tuh Enggak menarik gitu Kan di Sono gitu Kalo tidak terlalu populer Kadang bingung juga Memang gua harus dibahas kayak gimana gitu kan Karena ada satu interview Yang bener-bener Kaga ada yang nanya sama sekali gitu Tanging gua ngomong sama si Sony Si Sony juga gak tau tuh game apa Gungrave gitu kan Cuman ternyata itu game lama Iya kan Ternyata game lama Dan itu Yang bikin Yang bikin anime Trigun itu loh Jadi Itu yang bikin Iya Trigun Trigun tuh si Nektoe itu Dia bikin Ganggrave juga Jadi kemarin ketemu sama Pak tuanya si Nektoe itu Gak ada yang kenal gitu Dan dia malah curhat gitu loh Maksud gua Kenapa harus curhat gitu loh Kenapa harus dia ngomongin pengalaman dia gitu Tapi gua rasa kalo misalnya lu kayak nonton Trigun itu Mungkin lu bakal emes ya Mungkin lu bakal emes ya Wah ini gua ketemu dia Oh ini gua ketemu dia gitu Tapi karena kita gak terlalu kenal franchise nya ya Iya Tapi itu memang agak rajis Jadi menurut lah emang kalo Kayak kalo TGest tuh emang rame di negarnya sendiri lah ya Iya Kalo di kita kayaknya E3 Amal Gamescom kayaknya lebih besar tetep si scope nya Lu Kapan lagi kayak ketemu satu boot khusus untuk dating simulator gitu TGest tuh TGest tuh Pasarnya jelas gila Pasarnya ada Ada gitu Dan yang dating simulator kan menurut dating simulator yang cowok-cowok ganteng gitu Yang ngantri cewek semua kayak Wah gila lu di itri kapan lagi ketemu cewek ngantri game main dating simulator gitu Gila cowok doang yang wibu gitu Enggak Di Jepang Semuanya wibu Semuanya wibu Sampai kita aja dikasih kantong kayak wibu gua jadi Sampai sini Jadi emang Kalo pada nanya kenapa engagement kita dari TGest itu rendah karena emang kurang menarik Ssshhh Apa aja Woy 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 Senjata ular Woy woy Eh gue yang mana Woy 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 Nah gue yang mana Nah next kita kalo ngomongin TGest ya kalo capek sih kayaknya sama aja mas Pate Menurut lu lebih capek TGest atau lebih capek E3 Ehm Gua rasa kalo dari konten lebih capek E3 Tapi kalo dari jalan-jalan lebih capek TGest Karena TGest Kita kayaknya lebih dapet jalan-jalan gitu ya Iya lebih jalan-jalan Lebih berasa ke Jepang lah gitu dibanding ke Amerika gitu Karena kalo ke Amerika tuh Itu tidak ke Amerika ya Tapi kita ke Santa Monica ya doang Ssshhhhhh Jadi emang Tiket criminalnya tinggi lah Ssshhh Kalo kata Ssshhh Nah jadi next Kalo kita kali ini mau ngebahas tentang Telltale Telltale itu kan banyak banget tuh yang mau ngomongin pembahasan Telltale Kenapa Telltale sekelas itu sampai akhirnya harus tutup gitu akhirnya Nah menurut lu berdua nih pakar game-game yang begitu-begitu gitu ya Kenapa menurut lu akhirnya Telltale bisa gulung tikar? Tony dulu mungkin Kalo gua sih pertama tadi sih sebenern sih si Aldo sama si Pratt gua ngomongin masalahnya Telltale itu gak terlalu banyak variasi untuk game ya Untuk branching story-nya gitu loh Jadi orang kalo nonton dari stream atau nonton dari Twitch Udah tau ceritanya kayak gimana Dan Apa deh Itu bukan tipe game yang Lu kalo nonton lu pengen Ah gua pengen ngambil sendiri ah gua pengen ngambil pilihan ini gitu Karena gak terlalu banyak juga Karena Biasanya Telltale itu Cuman perbedaannya bakal ada di Karakteristik doang sih Karakter development-nya doang Tapi kalo untuk ngomongin Ending-nya selalu sama aja Mirip-mirip kayak Life is Strange Jadi kalo gua pikir kalo misalnya orang udah nonton terus pengen nyoba main sendiri Kayaknya susah juga sih Kecuala emang ada orang yang cinta banget sama game-nya Telltale Jadi pengen tau Apa namanya Sound-nya Ambience-nya segala macem Mungkin baru bakal mau mainin lagi Tapi kalo untuk orang yang cuma mau dapet storyline Terus emang headset-nya juga buluk Monitornya juga buluk Ya mendingan nonton di Youtube juga sih Karena experience-nya sama aja gitu Tapi kalo misalnya menu nomor 2 Apa anggapan kalo Youtuber Ngebunuh game single player lo? Setuju? Setuju? Iya sih Kalo Let's Play ya Gua sih setuju Kenapa? Ya orang udah cukup Maksudnya gua jadi rada ngerti Apa yang Nintendo maksud gitu loh Iya Sekarang kayaknya udah mulai ketangkep gitu loh Kamu yang beras ya Ben Gua Iya terus juga Dan masalahnya gitu sih Kalo Telltale Kalo menurut gua ya Dia sendiri yang ngebunuh dirinya sih Kalo menurut gua Karena Pertama dari story-nya lama-lama Episode-nya terlalu lama Dragging juga Terlalu dragging Terus Orang udah males main duluan Karena Apa? Orang udah males duluan Karena Gak ada Apa? Gak ada mereka untuk Mum Lu udah main nih Terus lu udah Udah integrated banget Sama story-nya Segala macem Terus lu nunggunya tuh Kelamaan Orang udah gak mau Lanjut lagi Udah gak mau tau Udah gak mau tau Dan jadi Udah tau ada opsi Kalo orang lain bak Ada Let's Player yang bisa main Dan dia bisa tonton gitu Olah lanjutannya Gua mikirnya gitu Dan industri Untuk Telltale Dia doang Udah gak ada lagi Dulu kan apa namanya Yang Monkey Apa? Apa itu ya? Zaman dulu Monkey Apa ya judul gamenya ya? Apa? Bukan Monkey tail Apa ya? Kayak Telltale juga Tipe game ya Zaman dulu banget Zaman Gua masih SM SD malah kayak Monkey tail Itu mirip Kayaknya bukan monkey tail Cuma gua lupa Lupa namanya Lupa namanya Dan Ya emang progressnya Langsung gitu loh ceritanya Walaupun dia ngejual game yang sama-sama Yang pertama dia harus beli License untuk itunya mahal Terus progress gamenya episodic Orang juga udah males ilang juga Dan yang punya disitu dia doang Terus kalo lu keabisan Kalo lu keabisan Kalo lu keabisan Ya aku bunuh di Hahahaha Kalo lu keabisan IP untuk yang orang tertarik Kan Dia mau ngapain gitu loh arinya Dia apaan yang punya nya dia sendiri Maksud gua Yang murni punya nya dia sendiri storynya Gak ada Gak ada kan Makanin ke dia Paling ini doang sih Apa Yang manusia serigala itu apa Itu juga dari novel Ya dari novel kan Ya dari novel Cuman gue setidaknya lebih Original lah dibanding yang lain Ya Wolf Among Us ya Ya Wolf Among Us Yang sekarang juga Season 2 nya Agak ada Gitu loh Diganteng di season 1 Padahal pada nunggu Walaupun gue nungguin banget itu game Sampai akhirnya Doi banget gitu Soalnya gak Ya gak Ya apa nah Gak tau dah Gue sih mikirnya pasti karena struktur Ini dah Struktur perusahaan juga yang jadi masalah Kenapa? Ya kayak ada orang yang baru direkrut Baru 2 bulan Iya Iya mau kemana dia Dia ninggalin Tindah Terus ninggalin istri Ninggalin anak Tindah Terus katanya bangkrut Terus dia gak dapet severance pay sama sekali Bahkan gak heran itu terhukum juga sih Jadi gue mikirnya Apa Siapaan itu? Gue mikirnya Apa ya Studio yang Bukan studio sih Ya studio Eh publisher lah Yang gue selalu bilang itu thumbs up Itu berbaik hati gitu loh Ngambil Ngambil timnya Untuk dateng ke studionya mereka Dateng untuk makan Oh iya Untuk Terus ngambil beberapa orang Iya Dan banyak orang yang bilang Ah itu mah cuma PR doang Ya gue bukan masalah PR atau enggak Atau enggaknya juga karena Menurut gue Kalau bisa dimanfaatin Untuk jadi PR Kenapa enggak? Iya Tidaknya kan beneran nge-hire Iya Maksudnya dia beneran Keduli gitu loh Maksudnya Kalau Apa namanya Ada orang yang bisa diambil dari Telltale ya Kenapa enggak? Dan menurut gue Kayaknya Telltale itu juga Kayak kurang inovasi juga sih menurut gue Iya itu dia Kayak dia membunuh dirinya sendiri Karena enggak bisa inovasi Iya Kayak gitu-gitu Terus gitu-gitu Terus maksud gue Terus kan makin lama Selain Walking Dead kan ratingnya semua berantakan Menurut gue Kayak Guardians of the Galaxy juga berantakan Terus Batman juga berantakan juga Jadi Maksud gue emang Emang udah kagak Masuk aja sih di pasarnya Karena Udah banyak game-game Yang kayak gitu Yang udah bagus lagi gitu loh Menurut gue Kayak Edit Finge segala macem Udah jauh lebih cakep gitu Kalau dari ngomongin game-game bernarasi gitu Kayak Firewatch gitu-gitu kan Maksudnya gue Dia tuh berinovasi gitu loh Setidaknya Tapi sayangnya Terus digabungin sama Detroit gitu keluar gitu kan Yang kayak gitu Pasti di compare lah Dan mereka juga males juga kali Udah nungguin episode-nya lama Terus gak perlu keluar Dragging banget Menurut gue Walking Dead sih Dia udah kayak TV series sih Sama kayak TV series Udah dragging banget Orang tuh udah enak banget Sama tuh franchise gitu loh Si Clementine sampe dari Belum pin***** sampe Punya c***** Orang tuh kayak udah Sick of Clementine gitu loh Tapi ya emang masih banyak aja sih Yang menungguin Cuman maksud gue Lama-lama orang jadi enjoy Untuk nontonnya doang Bukan untuk Ngegerakin si Clementine-nya lagi Karena esensinya Sama-sama aja gitu Yes Jadi buat lu pada yang nanya Masalah Telltale itu Harusnya udah gue bahas Udah di podcast ini Jadi supaya tidak ada pertanyaan lagi ya Aduh Paling banget supaya Rampus Jadi harusnya itu sudah menjawab Kalau ngomongin Masalah Telltale Karena kan dari kemarin Banyak yang nanya Bang bahas Telltale Bahas Telltale ya itu Intinya emang sebenernya Mereka nya sendiri Yang udah terlalu nyaman Di comfort zone ya Tapi ternyata Dibunuh sendiri sama Ego nya masing-masing lah Dia sebagai developer Iya paling terlalu ada Berita yang lebih detail Paling di lazy talk Kita update lagi lah Iya Tapi harusnya sih udah ga ada sih Udah cover semua sih Masalah Telltale Kasian sih sebenernya Kasian sih Itu kan Gede gitu loh aja Iya Orang Banyak yang nunggu-nunggu dia gitu Iya Terus banyak youtuber yang hidup dari dia juga Tapi ternyata Youtuber membunuh dia Gitu loh Bodoh juga Gitu gua rasa Makanya Kalo ngomongin Early Access sih Gue lebih prefer Dia mending kasih ke reviewer sih Dibanding kayak Kasih-kasih ke let's player Karena ujung-ujungnya Game-game kayak gitu mah dirugiin banget Kalo dimainin langsung sama let's player gitu Iya sih Terlalu banget Iya Makanya baru sadar juga Maksudnya Nintendo tuh Bener banget gitu loh Ternyata metode dia Karena youtuber udah terlalu banyak gitu Iya Itu bener-bener ngejawab masalah telltale Nah Yang Ketiga yang mau kita bahas adalah tentang RDR 2 ya RDR 2 ini adalah game paling hot Paling hot Terus paling Bobastis lah itu ya pokoknya ya Gua udah menunggu-nunggu sekali ya Gua udah menyiapkan seluruh yang bisa gua siapkan Untuk game tersebut lah Wah S**t Gua kayak main sendiri gitu Gua kayak main sendiri Apa yang nge-fade gua udah pernah main lagi Iya Jadi kalo ngomongin RDR 2 Menurut pandangan lu gimana? Karena kan game-nya kan udah dikonfirmasi itu bakal Punya size sekitar 105GB Menurut lu berdua gimana tuh? Kalo gua sih 105GB masih belum confirm Nah itu bisa jadi kayak Kebutuhan ruang buat instalasi doang Bukan buat game-nya Biasanya 2 kali lipat gitu kan Iya Tapi kalo untuk scope game-nya At least dari detail kayak Testis kudanya bisa mengkerut Terus katanya juga NPC lu Kewarganya kalo dibunuh bisa bakal Iya Barang dendam Gitu Ya gua Iya rockstar gitu loh Dan gua lumayan excited gitu Dengan RDR 2 Tapi semoga sih Gatau lah Menurut gua kalo dunia nya kegedean Tapi kalo ga ada fast travel Itu agak aneh gitu Emang katanya ga ada fast travel? Gatau gak tau Gatau gak tau Makanya Semoga ada gitu Eh lah gila Kalo ga ada sih gila coi Kalo pasti naik kuda kemana-mana Like what the fuck Semoga ada fast travel Tapi kalo misalnya ngomongin yang 105GB itu Rasanya jadi confirm ya Rumor yang dikasih tau se***** gitu ya mas pelateng Bahwa S***** nih Kalau maksudnya bawa Sensor namanya sensor Bahwa bakal ada 2 disk kayaknya ya Iya Gua ga tau apakah si PIP itu Ngasih tau informasi internal Atau keceplosan Or s***** Tapi dia bilang sih ada chance Ada chance Ada chance untuk bakal jadi 2 Blurie lah 2 Blurie Tapi kalo ngeliat size nya Membener sih harusnya Ya kalo memang 1,5GB itu size nya Ya berarti ya omonginnya si PIP itu Ya itu bener gitu Bahwa nanti bakal ada 2 disk ya Ya ga tau juga harganya Bakal berapa duit deh S*****nya ga mahal sih Kan Blurie kosong kan ga perlu Harusnya yang 1 kan cuman Iya harusnya yang 1 kan cuman gua bener bener nge backup doang Iya Jadi Kalo menurut lu Kalo menurut lu nanti nih Ini Watch Dogs 2 aja kan Udeh Anggepannya udah lama banget lah ya Kalo ngomongin di PC loadingnya gitu kan Nah menurut lu nanti RDR2 nih Kalo misalnya nanti bisa portin di PC Terus setidaknya di PS4 deh Itu loadingnya bakal kaya apa menurut lu pada Itu loadingnya bakal kaya apa menurut lu pada Gila sih gua ga tau Tapi ga Kalo lu bisa sih Ya pasti ya Kalo dia nyiapin Kaya ruang buat instalasi di PS4 nya Harusnya udah lambat Buat dipercepat gitu ya Iya harusnya bisa dipercepat gitu Tau udah kalo di Tapi kalo gua bilang sih Ga doing justice nih kalo main Apa Main RDR2 di PS4 Kalo lu tunggu PC gitu Gak maksud lu Harus di PS4 Pro lah Iya Pokoknya kita sudah mempersiapkan semua ya PS4 Pro Layar, 4K, HDR gitu semua Kita udah readyin buat Yang namanya Mainin RDR2 Biar sesuai dengan performanya gitu Kemarin gua udah nonton video impresinya si RDR2 Dari si game informer dulu Dia yang nyoba tuh bilang gitu Gua sangat-sangat Kasihan sama semua orang Yang akan rilis setelah RDR2 Katanya-kanya Dia bilang Karena udah hina banget Dia bilang dia nyobain sendiri Dan di PS4 Pro Katanya parah banget Dan cocok banget Jadi gua lumayan Kaya Wah Akan seperti apa ini Gitu lah Kalo di PC ya mungkin Lu lawannya ya Lu non star citizen Or something lah Gitu Matau lah star citizen sih Gua semenjak Kan Abang gua kan Becker Salah satu waker yang udah keluar duitnya Tolol gitu Mati Anjir jalan semen anjir Tapi gue mau ambil Apa maksudnya lu mau ambil Oke Misalkan Bicarakan So Abang gua udah start ya Apa namanya Dan terakhir yang gua liat itu Update nya kayak Apa namanya Patch untuk Yang terbarunya Terus cara mereka Selalu ngubah-ngubah Apa Ada aja gitu loh Kayak Kayak orang yang Kebanyakan duit Bukan banyak duit sih Maksudnya mereka tau Ini duitnya Bukan duitnya mereka Tapi Selalu Ada perubahan yang Yang diambil Yang menurut gua sebenernya Ga perlu dirubah Kayak Jadinya Jadi makin lama gitu loh Progress gamenya Untuk selesainya Karena kayaknya ada Maunya lagi Maunya lagi Maksud gua harusnya Ya udah Jangan terlalu diikutin Apa yang Si ininya mau Si siapa si Si Robert Sampai si Robert yang mau Jadi Jadi gak teratur gitu loh Tapi lu main Lu main excited loh Sama stasi itu Gua excited dari segi Teknologinya ya Maksud gua implementasi Semuanya Kayak implementasi kamera Itu gak ada yang sama Kayak dia Sama game-game Kayak dia bener-bener Reset Cara mata bergerak Kayak gimana Terus Lalu mau kemana ya Cara mata gerak tuh gimana Terus cara kepala lu Gialan tuh kayak gimana Itu bener-bener implementasinya tuh Algoritmanya tuh gila gitu loh Hmm Jadi Itu baru Itu cuma dari Kamera POV gitu Belum yang hal-hal lain Dan kayak kapalnya Kalau ditembakin Bener-bener bolongnya tuh Bolong Seharusnya gitu ya Iya Kayak bolongnya tuh Kalau ditembakin Bolongnya pas banget yang di Plasernya lewat gitu loh Dipointnya ya Iya sih pointnya Terus bener-bener bolong-bolongnya tuh Satu banding satu gitu loh Jadi Kalau kita ngomongin Kalau ngomongin teknologi Menurut gua sih Gila gitu Tapi kalau game-nya Apakah bakal selesai atau enggak Itu gak ada yang ya Dengan Dengan apa yang si Robert sanggukan sekarang gitu Kayak saya kayak Ah gua mau nambahin ini Tambahin bikin Kayak Kayak Seluas GTA gitu anjing Cuma satu space station Itu maksud gua Penting gak sih gitu loh Hmm Kan gak juga Maksud gua siapa sih orang mau Mau ngiter banget Sampai 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 paham Sampai mau Ah gua mau kesini Gua liat Terus gamenya sendiri belum selesai gitu Lu belum ada konten apa-apa di dalemnya Dan yang sekarang aja tuh kalo Itu lah udah berapa ratus giga Mau kelarin di berapa anjing game ya Terus itu loadnya udah lama banget Gak masuk akal Kadang gua sama abang gua tuh bingung Ini load yang rusak komputernya Atau emang masalah di internetnya nih Loadnya lama Maksudnya tuh gua bakal dijual Pandu SSD or something gitu gitu Nah menurut gua Memang nanti kedepannya Solusi yang tepat Untuk main game-game kayak gitu Maksud gua kalo udah ada Star Citizen Bisa buka pintu kayak gitu kan Gak menutup kemungkinan Publisher-publisher besar lainnya tuh Bakal bikin game seplas itu gitu kan Iya sekarang yang jadi masalah kan Orang itu masih optimasinya Bukan untuk kecepatan SSD kan Developer-developer Kayak si siapa Dedy bilang kan Dedy kan bilangnya gitu kan Karena mereka belum sedia untuk Gak mau Bukan gak mau Mereka belum Pikirin Iya karena Gua ngapain optimas kalo yang pake masih dikit gitu Iya Bisa jadi Jadi maksudnya kayak Maksudnya kita pernah kayak Di Jagat Sempet nyoba Kayak WD FMI Black gitu kan Buat testing gitu loh Dan Gua kayak baru Teal gitu Today i learn kalo Kalo misalnya lu masukin OS Cuma di SSD doang gitu Gak ngalu gitu loh Kalo game lu di harddisk gitu Oh iya Terutama buat gamer kan Kalo udah gamer gitu Soalnya kayak kemaren Temen gua Kerumah gitu kan Kan kemaren gua juga Apa namanya Maka WD kan Temen gua sampe ngomong Anjing ya Enak banget ya Lu main ngeklik 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 tuh lu langsung kebuka Langsung kebuka gitu loh Hmm Dan itu hal yang Gua sebelumnya tuh gak pernah Gitu Cuman pas di Pas Pas apa ya Pas gua sih mikirnya Pas game-game ukurannya Udah gak masuk akal Itu lah yang gua mikirnya Jadi SSD tuh sebenernya Mendingan Mendingan ada gak sih Gitu loh Maksudnya gua mendingan ada Mendingan ada dikasih dari developernya gak sih Maksudnya kalo game-game sekarang udah gede banget gitu loh Kenapa gak dibundling sama SSD Maksudnya bukan sama SSD Setidaknya sama flashdisk deh Maksudnya kalo lu beli game tuh Dapet flashdisk juga Soalnya flashdisk kan udah murah sekarang harganya Serius ya itu opsi yang lumayan rasional sih Lu karem untuk gua pribadi ya Tapi pada akhirnya kalo lu mau install game juga ya Cuman entah di pasar dan Indonesia gua rasa sih Mau lu bundling SSD juga ya Gak bakal dibeli gitu loh Yang gini Kalo misalnya mereka tuh gak Gak pernah sadar Maksud gua kan banyak orang yang berasumsi Ya gua gak apa-apa gua mendingan nunggu coy Daripada gua harus keluar begitu banyak-banyak Nah tapi Biasanya sih orang yang ngomong kayak gitu Karena belum ngerasain Kalau udah ngerasain pengen Gak balik lagi Ya kayak kita sih ya Iya kan gitu-gitu loh Kayak kita juga orang mikirnya Yang paling gua paling kerasa tuh ya Pas Pas kita streaming Jadi gua lagi streaming Masya lu tuh streaming ini pelatang Streaming The Forest Hmm Jadi pas gua lagi streaming Tiba-tiba gua gak crash gitu loh Pembucar gua Hmm Jadi gua restart dulu deh Abis gua restart nih Gua restartnya lama banget Hmm Ada 5 menit Ada 5 menit Jadi streaming gua berarti 5 menit ya Semua penonton ya Ampe pada ngedunat Ini pake apa sih Pake hadis Pada lama begitu aja Sakan-akan mereka udah pake SSG Iya Semuanya Bener-bener semuanya Itu berapa? 400 kalian nonton Semuanya ngedumer hal yang sama Ini Sony pake apaan sih? Ya Ya Wah Ya bener juga ya Kalo harus kayak gitu Emang harus cepet Karena orang males nungguin Ya gak sesuai Maksudnya pekerja-pekerja kayak kita sih ya Yang masalah ada troubleshoot kayak gitu-gitu Butuh banget Sesuatu yang Ya gak Musah jauh-jauh Gak usah pekerjaan Nah itu Ini si Idapin SSD-nya dulu gak? Sombong juga sih Iya Sombong ya Iya Cuma orang keborosan Itu malah habis hidup perusahaan Habis hidup perusahaan cu Tapi kalo misalnya Gue kemarin pas yang kayak ngobrol soalnya Si WD yang di artikel gue itu kan Ya VMA Black itu ada yang Kayak satu skenario yang gue gak pernah kepikiran Tapi jalan gitu Misalnya kayak Kalo misalnya lo mainnya game kompetitif semua gitu Terus lo masukin ke SSD Dan lo tiba-tiba DC Misalnya kayak nge-crash gitu Oh lo mesti Anjing gue mesti reconnect Kalau engga ntar gue kena keapi Biasanya udah gak keburu Biasanya udah gak keburu Iya gak keburu Masa pake HDD gitu Dan gue oh shit Pas gue baca itu artikel Oh bener juga ya Gue gak pernah kepikiran Kau ada skenario Oh gue akan invest buat kayak Oke SSD itu buat Make sure kalo kompetitif Gue gak crash Gue bisa connect langsung lagi gitu Dan gak pernah Oh iya 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 Gue gak pernah kepikiran gitu Apalagi game kayak Hearthstone gitu-gitu kan ya Lo bener-bener dikasih waktu banget Iya iya Kok engga eh anjing penalti Gini Apalagi lo kan ke main dota kan Iya Kebursa selamat please Tapi yang gue lebih Yang gue lebih pikirin tuh masalah itu kan sih Yang game-game gede itu tadi loh Iya Kalau segede gitu lo mau Lo mau load time-nya berapa lama Iya Memang Makanya Jadi ya lo pelan-pelan mulai mesti kayak Iya Masih gak Mau pertimbangkan lah Iya mau pertimbangkan Karena kalo kalo engga ya lo gak kayak Lo belum pernah nyoba lo gak kayaknya Apa sih gitu Tapi pas yang udah pernah pake SSD ya Jawab Gak Tapi harus sih Gak kurasa sih Kedepannya nih game-game sih harus coy Harus pake SSD Di PC ya Iya di PC tuh harus pake SSD Soalnya Lo pengen game-game kayak RDR gak mau ada loading sama sekali Itu gimana caranya gak tanpa SSD Ini termasuk optimis gitu ya Optimis RDR dulu pasti ke PC Kok masing-masing Gue yakin Gue yakin Gue yakin Gue udah lebih dari yakin Lebih dari asik lo bukan Lebih dari yakin lagi lo Masih Pasti di PC Gue yakin Apa namanya Gue yakin banget Nih tapi kan kalo Maksud gue kalo GTA kan di double up tuh sana Ngapainya ya Kualitasnya semua ya RDR2 kira-kira Bakal jadi apa gitu loh Maksud gue kalo Dia bakal ngurusin Oh iya lu gue deh Kenapa gue bilang ngurusin Oh kenang ngurusin Kayaknya gue banyak ngurusin Sama Ya ada 2 PC ya Tapi gue rasanya dia bakal jualan kayak cross game gitu Sambil gue Terpaste MySports 2 misalnya Kayak keluar Dia jualan lagi gitu Sama kayak GTA 5 Udah pasti sih diperes mulu sih duitnya Iya Terus baru paham Tambah lagi kan ada RDR2 yang lain juga Dan gue gak menyalahkan sih Kalo dengan melihat GTA 5 Kalo kualitasnya kayak gitu Mau dia 3x cross Mau cross platform juga gue siap lah Gitu dari depannya Iya Soalnya gak masalah Gue sih mikirnya kalo Sayang aja gitu loh Rockstar Karena kan bikinnya dari nol nih Yang baru nih Kalo yang dulu kan emang bener-bener Yaudah berantak Hampir gak jalan sama sekali Yang jaman dulu gitu Game RDR1 Kan karena kebantu sama si siapa Si siapa sih kan namanya developer Eh developer Veteran ya Apa Rockstar Itu yang ngebantu untuk Itu ngebangun RDR Luka namanya Siapa gue lupa Cewek Eh bukan cewek Namanya kayak cewek maksud gue Itu kan dia ngebantu Dan itu bener-bener Kalo dia gak turun tangan RDR tuh gak jadi Iya Karena emang segitu berantakan nih codingnya Iya Dan juga gue denger Hal yang bikin kenapa ini game susah di emulator tuh Iya 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 Codingnya Kacauan Spaghetti Spaghetti Ini kalo masih ada di PC Kalo orang mau ngalamin RDR yang sebenarnya Harus di PC lah Dengan RTX 2080 ya Anjir, pokoknya dengan arti atau engga nafi lah Dengan SSD 2TB 1TB aja ya Emang sekarang menurut lo SSD yang anggapannya kan orang Kalo mikir SSD kan selalu mahal kan coy Maksudnya gue selalu mahal dan Biasa presentase kemajuannya juga mereka ga terlalu rasain lah gitu Nah menurut lo emang sekarang yang.. Oh lo? Kok ga bisa berada? Lo lo begitu sih tuh, gue tau Sekarang yang affordable menurut lo SSD itu berapa? Saiznya berapa? Yang masih affordable sebenernya sih 2.56 Masih matang atal sama orang 3 jutaan Maksudnya gue berarti cuma bisa nginstall 1 game Kan sisanya buat sistem dan sebagainya ya Ya paling, ya Windows saya udah kecil sih sekarang Windows Paling 12 cukup Kalo ideal sih menurut gue 512 ideal 512? Iya, saya juga harga dulu Dan 1TB itu udah maksimum Dia sama kayak lawan NVMe gitu Kemarin kan pas kita uji itu kan Dia sama SSD SATA ya ga beda banget Tapi kalau HDD ya berasa mampus gitu loh Tapi kalo misalnya kayak lo yang 1TB NCWD itu kan Dia kayak lo punya notebook gaming gitu 50 juta misalnya lo beli Tapi lo masih ga mau invest extra money for extra storage di NVMe kayaknya ga Wah gitu Kayaknya udah sayang banget Makanya kan kemarin banyak laptop yang udah mahal-mahal tapi ternyata Gagap punya SSD, way hard disk gitu Gagap ada ga masuk akal juga bang Maksud gue mendingan sekalian ga usah disediain SSD nya Mendingan biar dikosongin harganya dimurahin Jadi orang bisa pasang gitu Jadi iya orang tinggal pasang Soalnya kalo lo misalnya ada 128 SSD Ya orang dikit kali yang mau beli SSD 128GB Terus kalian mahal AHHHHH! What the fuck? Mati lo Mati lo AHHHHH! AHHHHH! Udah liat Tizen nya si Dreadout 2 belum? Udah tadi Udah tadi Bener lagi seluruh Kebahagiaan lo pas nonton Aku rasa kalo kita ngomongin Dreadout ya Ya Allah Walaupun sekarang sudah pake Unreal Engine ya Cuman kenapa begitu? Itu dia pertanyaan gue Kenapa dia memilih diri dia tuh Sok pedean mau jadi game kayak Dark Souls gitu pertanyaan gue Walau kan harusnya game horror gitu Fatal Frame nih Ciblatnya nih Sekarang kenapa Ciblat jadi api itu Api Api itu tuh kenape gitu kan Menurut lo Keputusan mereka untuk ngubah kayak gitu tuh Berdasarkan ape gitu Sedangkan pasarnya udah kuat banget gitu Pas dia pake Ciblatnya Lo ga bisa bunuh diri gue sendiri anjir Kenape gitu loh Gue sebenernya juga ga ngerti gitu Tapi ya mungkin Akan lebih fair kalo misalnya kita Contact Digital Happiness tuh kita nyukai sendiri gitu Tapi Iya sih Teaser pertamanya memang agak-agak Membingung ke dia Lu mau kemana gitu arahnya Gue juga penasaran sih sebenernya Iya Ya lu bener kayak Atro Dark Souls gue Gue juga agak bingung gitu Gue juga belum tau sih itu banget Cuman maksud gue dengan ada Ledakan-ledakan gitu loh Itu udah aneh colek Maksud gue esensi gamenya tuh udah hilang Dari situ Itu udah bukan Dreadout lagi Itu Dreadout Udah ga jelas aja menurut gue gitu Kenapa Entah kenapa game Indonesia tuh kadang udah bagus Tapi mau sok ide gitu loh Melakukan hal-hal yang sok ide gitu Kenape gitu kan Ya itu Menurut gue juga kurang setuju sih sama Art Direction yang dibawa yang baru Kenapa Atau gue ngeliatnya ga terlalu Ga seserem yang pertama malah Oh maksudnya ga gelap gitu-gitu ya Iya Dulu kan esensi lighting kameranya kan sangat-sangat dibutuhkan kan Kayak Outlast gitu lah Pake Infrared Cuman kalo sekarang kan kayak udah lu bisa jalan-jalan suka-suka lu gitu loh Ini gue cukup agak apa ya Agak Penasaran sih penasaran Tapi gue sekarang ada di Kibrat yang agak pesimis gitu Gue harap sih dia berubah tuh bukan gara-gara fansnya minta sih Amin like Kalo lu dengerin permintaan fans doang gitu Misalnya kayak fans lu bilang Hei gue pengen game Asia gitu Dan lu ikutin gitu ya Ya gue rasa dia ikutin sih feeling gue Gue aduh Gue agak-agak khawatir sih Tapi ya semoga engga sih Sebenernya kemarin pas kita ke TGS Kita selalu ngobrol sama orang Sony juga kan Soal apa kayak trend developer Indonesia gitu Oh iya iya Kita gak nyebut nama gitu Kita gak nyebut nama Cuma kayak apaan gitu Gitu mah Gitu mah Lu maksud Lu kan terlalu jelas Yang lu ngomong gitu Engga Sesuatu masalah terberatnya Terberat Iya lu mah Terlalu jujur Lu bikin-bikin aduh Jujur 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 apa adanya Sesuatu masalahnya developer Indonesia Kita punya ambisi terlalu besar Terlalu besar dan tidak tahu kapasitas kita tuh sampai dimana Jadi salah satu hal yang sering temuin di developer ini di barat Dan mereka tahu mereka gak bisanya apa gitu Mereka bikin apa yang mereka bisa gitu Sebenernya kita kayak Wah gue mau ngejar kualitas triple A langsung strike dari nol gitu Makanya kita ambil study case paling cepet tuh Dari negara tetangga kita dah yang paling deket dah Malaysia dah Setidaknya mereka tuh saat ke TGS tuh mereka gak showcase gamenya Tapi Showcase skillnya loh Gue tuh bisa dipakai loh Untuk hal ini gitu Bukan sosok ide bawa gamenya Sebenernya mereka tahu gamenya tuh Gak kelas untuk TGS gitu loh maksud gue Gue jujur-jujuran aja Pas kita lihat panggungnya Indonesia nih Terus lihat showcase game yang dibawa Terus ada Megaksus disitu Dengan seluruh game Megaksus yang gak penting itu maksud gue Yang gak bisa gitu loh Dijadikan showcase buat di game Terus hadir gitu Becraft bawa gitu itu gamenya Maksud gue udah aneh banget sih menurut gue Nah cuman kita dapat info lagi sih sebenernya Dari orang sana juga kan Ternyata yang bagus-bagus juga kadang gak mau ikut kan Itu juga masalahnya Itu masalah juga tuh Jadi kadang-kadang kayak semacam ada Bukan perpecahan ya Tapi ada Ada kayak conflict of interest gitu loh Ada yang Kayak oke kita mau ikut AGI Asosiasi Game Indonesia Kita mau barem Bearcraft juga Jadi kalo misalnya pameran kita mau ikut Tapi ada yang bener-bener yang Gamenya gede gitu Gak mau Tapi gak mau gitu Ikut acara begituan gitu Mungkin kadang gue sih berpikirnya Kalo yang dari yang gede-gede gitu ya Mas Bapaknya Mungkin mereka tuh berpikir bahwa Ah kalo gue masuk Nama lo yang naik men Bukan nama gue ya Terus lu jadi manfaatin gue doang gitu Untuk menarik traffic yang lain Dari developer-developer kecil gitu Tapi sedih gitu loh Pas liat Apa Panggung di hole satunya TGS gitu Dari Timbercrack Yang isinya kayak Ah shit megaksus Terus sebelahnya Developer Poland Poland Malaysia Gitu loh Ada Geralt gitu ya Ternyata Ada Indonesia gitu Lu kalo tau kemarin si Oke C game Indonesia tuh miris banget dah Miris banget Terus makanya kita sampe bingung kan Kenapa Toge Production gak ikut masuk Sedangkan dia punya game tuh tahun ini bagus banget kan Si Smash Brawl itu kan Tapi emang ternyata si Toge nya memang memilih Untuk itu opportunity untuk dikasih orang lain Sedangkan maksud gue Tujual ke TGS tuh bukan untuk memberikan Kesempatan untuk developer kecil gitu loh maksud gue Ini kesempatan negara kita nunjukin bahwa Kita tuh mampu bikin game-game yang bagus juga gitu loh Sedangkan Toge Production dengan gamenya itu kan Udah go internasional gila Udah gede banget Kapasitas gamenya Tapi mereka gak mau ikut Nah kadang aneh juga Makanya gue Sama developer Indonesia Sekalinya mau ngebanggain negara sendiri Seakan gak mau gitu Kalo gue bener-bener sih Dari kemarin di showcase Indonesia Ya menurut gue Yang lumayan bisa di Di pertotongan kan ya Siligran Legacy itu Jadi dari semi-shock Mereka udah masuk switch Terus mereka ada lokalisasi Bahasa Jepang juga Jadi jelas gitu loh Ngapain lu ketek ya sih Kalo yang lain tuh gak jelas Megaksus paling gak jelas sih menurut gue Megaksus paling gak jelas Kaga ada coy Yang layar doang Terus sama Apa kayak Showcase yang mereka di do Event-event dia Oh Kayak jam-jam-jam-jam Gila? Nggak nyambung coy Ayah nggak nyambung Nggak nyambung banget itu Makanya gue bingung Kok Sony-nya Malok? Enggak, gapunya Sony Badcraft 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 nya ya Karena saking udah gak ada yang mau datang coy Iya Terus gue rasa Megaksus juga salah satu kontributor mereka sih Feeling gue Kalo gak gak mungkin dia dikasih slot di tengah Terus banyak brosur-brosurnya Megaksus semua Iya Itu udah gak mungkin sih feeling gue Jadi rasa-rasanya sih kayaknya emang Kontribusinya juga ada juga Megaksus gitu Emangnya kalo dari game Indonesia Gue udah ngobrol sama beberapa ya developer emang Indonesia dulu Ini siapa yang berlumat sih? Terlalu ambisius sih Gak ngerti kapasitas Dia tuh bisa sampe mana Terus mau sosok bikin game yang kayak apa Maksud gue lu bikin dulu lah Ini game kayak stick fight dulu lah Kayak gini lah Setidaknya Baru lu bisa gitu loh Maksud gue kenapa gak yang kita ikut game prime itu yang masuk gitu Itu masih lebih oke gila Game indie itu cakep-cakep Cakep-cakep banget ya Nah tapi gak ada yang keliatan di TGS semua nih Ya gue juga bingung dah Sedangkan itu kan agi-agi semua harusnya Makanya aneh dah Terus banyak developer yang katanya tuh Gak mau bayar uang-uang tahunannya lah Yang ternyata uang tahunannya tuh cuma 350 ribu gitu loh Keberatan untuk bayar Gue bingung bisa keberatan untuk bayar Sedangkan Becraftnya tuh ngasih lu exposure untuk gratis dapet masuk-masuk ke event kayak gitu Nah bingung juga kan kenapa mereka gak mau bayar 350 ribu per bulan Kenapa ya? Ya udah minta sama kita dah gue bayarnya dah nih 350 ribu setahun gitu loh maksud gue Gue karena masih mungkin ada politik di belakang atau apa yang kita gak tau Nah iya itu bisa jadi Cuman untuk soal ini ya Pandangan kita ya itu gitu Karena kita denger ceritanya dari satu sisi ya Kita berpikirnya aneh banget lah menurut kita 350 ribu setahun dan lu gak mau kontribusi Itu udah agak, bukan agak aneh lagi Udah aneh banget gitu Udah aneh banget gitu Udah aneh banget gitu kan Kenapa gitu gak mau dateng gitu Tapi emang kalo liat di Indonesia kemarin di TGS miris sih Menurut gue justru jangan dateng dulu lah Karena justru bikin malu coy Orang kalo liat Maksud gue itu ada Sean Laden ternyata Ngiter-ngiter Bootnya itu Dia kan kesana pasti di tujuan dong Gak mungkin dia kesana iseng doang gitu Dia ke boot-boot ini tuh pengen liat pasti potensi-potensinya Ternyata pas liat Indonesia kayak gitu Kan malu Mendingin kagul sedapet Maksud gue itu rese sih Dia tuh rese loh saudara Rese? Itu rese banget aja Emang rese? Maksud gue kayak dulu si bullet itu Yang dari matahari studio Maksud kan banyak anak Jadi kan dulu kan matahari studio kan terparti untuk bikin NFS kan NFS series kan Modeling semua ya tempat Terus sampe mobilnya segala macem Itu dulu matahari yang bikin Terus anak-anaknya dicomot-comotin Nah sekarang akhirnya Si matahari ini Apa namanya Kerjanya udah bukan itu lagi Udah gak bisa bikin gitu lagi Karena susah Kalo anak-anak lu tuh dicolongin mulut Dicolongin sama siapa maksudnya? Amar dev gede Amar dev gede Jadi dicolong-colongin Nah akhirnya Dia bikinnya sekarang ya game-game arcade Khususus untuk corporate gitu Kalo biaya ini kayak simulator-simulator Iya jadi kayak misalnya buat mandiri Lagi ada apa gitu Gini Atau event B2B lah jadinya Iya jadinya jadinya Sekarang di B2B Padahal kalo mau ngomongin Jago apa Emang kalo dulu waktu Waktu gue bilang kan Gue bilang ke abang-abang Gila nih mas ini keren Waktu itu NFS apa ya Lo gak salah Most Wanted ya Itu Most Wanted buat gue udah Waktu itu udah keren banget ya Gue bilang gila bagus banget ya sekarang ya Terus Dia baru ngomong lah itu kan Si Bunichon yang bikin gue Hah? Iya timme ya tadi Gue kaget Berarti emang udah oke dong ya Kita semua gitu loh gue bilang Cuman udah gitu Ternyata sekarang Cipi Bullet Kerjaannya Fokusnya udah di B2B Udah bukan masalah Di game-game yang Begitu lagi Iya Karena dia udah tau bakal di colok-colok juga ya Iya percuma Dia mau bikin game yang gede Sebalah aja juga sulit Sebenernya Indonesia sih Industrinya sih Industrinya sih Berkembang-berkembang Cuman menyedihkan juga sih Di sisi lain Gak boleh kalo liat Pameran-pameran besar kayak gitu Nga Malaysia aja kalah jauh men Iya Jadi sangat-sangat menyedihkan lah Kalo bisa dibilang ya Negara ini tuh Entah kena AP Gue rasanya-rasanya Banyak orang dalam juga Yang gak beres sih Jadi banyak Makanya kenapa mereka juga pada Rada skeptis sama Agi nya itu sendiri Gitu loh Mereka gak mau gabung Aneh juga sebenernya kan Kalo mereka gak mau gabung Sebenernya Sebenernya game-game keren Memang banyak gitu Apple Legend nya itu Itu juga keren sebenernya Tapi ya Kebanyakan udah dapet publisher gede juga kan Tapi kadang Emang gimana ya Game mobile juga terlalu banyak sih Di Indo Orang tuh kayak Lebih berfikir Gue bikin game mobile aja dan Udah pasti laku Dibanding gue bikin sosok game triple A lah Iya Lebih jelas gitu loh Udah pasti ada sponsor Udah pasti Sponsor udah ada provider Udah pasti bisa ngangkut Gitu loh maksud gue Dan lu gak perlu malut Iya Terlalu money-money oriented banget Iya Karena emang itu tujuannya game mobile Gitu loh Yang lu nyari untung gitu loh Iya begitulah Menjadikannya Gitu ya Kalo game Indonesia sih gak butuh SSD ya Itu lo pake memory card Memory card PS2 lah Hehehe 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 Jadi makanya kemarin juga gue kesulitan Ngomongin game-nya Agathe Valtirian Arc itu Kemarin kita juga dapet review code Dari Agathe untuk review game-nya Nah kemarin Hehehe Si Sony itu Kata bilangnya Katanya game-nya tuh Terlalu bear Terlalu Tawar lah gitu Kalo makanan tuh Kaya kagak ada bumbunya lah gitu Sedangkan ambisinya mereka itu Bikin game kayak gitu tuh Mau cerita-ceritanya Mau gaya-gaya bikin kayak persona gitu Gitu Tapi sayangnya jadi Jadi persona ya Bukan persona gitu Cuman makanya kita bilang kemain Kita juga ngomong beberapa Developer publisher besar juga Mereka tuh sebenernya orang Indonesia tuh Developer harusnya bikin Kasih kesempatan Untuk para game reviewer tuh Kasih mock review lah Sedangkan 3 bulan 6 bulan Sebelum mereka rilis itu Mereka kasih kita kesempatan Untuk bisa review gamenya ya Soalnya game-game sebesar God Over aja itu Ada mock reviewnya man Spiderman gitu-gitu Jadi maksudnya game Indonesia Indonesia yang masih lebih buluk aja Gak mau kasih kita review sih gitu loh Nah itu udah gue sampein ke AGT Dan harusnya AGT sih terima Walaupun kemarin Sempet mention ke owner-nya Owner-nya gak bales gue sih Gak tau Ya di mention di grup Cuman gak Ngerespon gitu Ya itu gue gak tau ya Memang ada gimana apa gimana Kan gak paham juga Jadi ada satu hal yang menarik Dari pembicaraan kita sama kayak Orang Sony New TGS itu Ya soal mock review gitu Jadi Satu hal yang gue gak pernah tau Di aspek industri game itu Adalah ada yang namanya mock review Jadi Media-media gede itu Itu mereka bisa dapet game itu Sekitar 3 bulan Sampai 6 bulan Sebelum rilis Dengan bentuk yang masih beta Dan banyak bug dan lain Yang ini buat Dapetin first impression Apakah ini game menurut lu Kualitasnya Sepadan dengan apa yang lu mau Atau engga gitu Dan game-game nya Esco Simpson itu Kayak Spider-Man Atau Si God of War itu ada mock review Jadi mereka tanya ke Media yang mungkin sekelas Polygon Atau sekelas yang IGN Itu kayak kira Dalam bentuk yang masih kasar gitu ya Ini game menurut lu gimana Itu gue gak tau Iya gue juga bener tau Makanya itu nanti Hasil reviewnya itu Biasa untuk mereka pastiin Biaya marketing mereka harus kayak gimana Oh iya Apakah campaign nya bakal besar Atau apa kayak gimana Nah itu semua nanti Dari mock review itu Jadi mock review itu Tujuannya itu dua Ngebenerin gamenya Sama nentuin budget marketing mereka Kalo emang gamenya udah pasti busuk Ya udah gak mungkin Marketingnya gede-gedean gitu Iya Nah beda lagi kayak Dragon Quest Dragon Quest pasti bagus Tapi karena gamenya Sangat-sangat segmented Dan niche banget Jadi mereka juga gak butuh Marketing gede-gedean gitu Karena gamenya gak casual Jadi kalian belum tentu suka juga Sama gamenya gitu Jadi mereka juga Di prefer untuk Keep low aja Dengan Dragon Quest Karena yang suka-suka Pasti langsung beli lah Kayak orang tua ini Lembah Kayak obat cu Bagus banget Emang bagus banget kan Pelatuk bagus banget Ya udah santai dong Kaya ambasador Kayak Udah lu Santai aja bro Kan gamenya gak nguntungin lu juga Engga Engga Gua belum pernah nemuin game Sekasual itu Yang Apa namanya Yang tetep fun gitu Lo buat dimainin Itu tipe game yang lu misalnya Yaudah gua pulang kantor Gua mainin bentar Sebelum tidur Terus Atau misalnya Apa namanya Sebelum lu berangkat kantor Atau lu misalnya Ah gua cabut kuas Ah buat main gitu Itu maksud gua masih buatnya gitu Lu gak usah ikut kuas Untuk main Dragon Quest Maksud gua masih main Gak usah ikut kuas Gak usah ikut kuas Engga mas Duba Engga Mengkonfirmasinya di diri lu ya Lu engga Mas Duba kayak dulu gua main civilization Main apa namanya Engga ikut kuas Main Skyrim gitu Worth it gitu loh mas Duba Lagi ntar dia ngomong orang tua nya nih Orang kata bang Sony Katanya kalo Dragon Quest Gapapa mah Buman bolos Iya Itu youtuber gede lu ma Gitu gimana Nyangi Katanya kalo Dragon Quest boleh nih Kamu kenapa bolong Itu di Dragon Quest Itu gimana? Itu di game yang ga bikin Dan itu loh, yang gua suka tuh recapnya Jadi lu ga lupa gitu Ceritanya apa? Kalo lu abis main game yang lain Terus lu mau main lagi, gua tadi ceritanya ada gimana ya? Kalo di Dragon Quest lu engga Sama humornya pas Timing-timing itunya Nggak bikin Apalagi nama-nama monster-monster ya Apa sih? Mungkin menang gua udah ada Gak ada tantangannya nih Mati kalo lu Tonjok Baca doang Apa lagi nih kita? Apalagi sih, yang bentar lagi RDR mau Apalagi yang mau rilisnya Kita bridgingnya kayak iklan gitu Bridgingnya tuh mulus gitu Sama Oh itu ya paling Audisi ntar yang nge-review Jadinya si Aldo yang nge-review audisi Gua jadinya cuma nge-review buat Oh bukan mah coy Gua udah tiduran anjing Gua ngapain gitu Apa? Berarti gua cuma nge-review performancenya di PC Oh lu nge-review performancenya? Iya, gue nge-review performancenya Untuk Assassin's Creed Gua namanya konten bayaran kalo udah nge-review performancenya Soalnya gua yakin itu pasti bagus banget Game-nya Soalnya Ubisoft gak pernah ini Anjing, Ubisoft gak pernah gagal bro Gauti semua Selalu asik Gauti buat lu semua yang cinta sama game Ubisoft Nah ini kalo ngomongin odisi ini Mas Plante Banyak banget orang yang udah ngomong nih Bahwa semua yang dipake tuh aset-asetnya origin semua Setuju tidak lu dengan Kalo pake aset-aset origin sih pake aset-aset origin Jelas sih itu gua rasa Cuman bukan jelas lagi ya itu sudah confirm ya Tapi kalo misalnya untuk soal gameplay dan cerita Gua sih lebih-lebih selalu ngomong kalo odisi Gua lebih tertarik ke ceritanya Instead of mecha-necha-necha Selalu sih Gua pengen tau juga Percivilizationnya tuh sesinglifikan apa sebenernya Ini udah origins dari origins loh ini Tapi gua sih malah Gua semenjak yang di Inggris apa? Kayak Cindy game Kayak Cindy game Semenjak itu gua udah gak ada yang tertarik Soalnya terlalu apa ya Udah bukan Ya itu udah bukan assassin crit Ini udah bukan assassin gitu loh Ini warrior bro Terus ada Medusa gitu Yang dulu-dulu masih masuk akal gitu loh Kayak lu mau ketemu sama Black Bear Masih enak gitu loh Maksudnya banyak orang-orang yang ada nih aslinya Berarti jaman dulu kali gitu Ya cuman kalo Udah gak masuk ke fantasi Jadi karena fantasinya udah gitu Udah terlalu rusak gitu loh Buat gua untuk ikutin ceritanya itu udah males Maksud gua tuh Dori siapa sih? Dori tuh got of war gitu loh Iya itu dia Karena terlalu jauh gitu loh Kayak misalnya lu nonton Lu misalnya nonton sesuatu yang Di dalam filmnya nih Ada prop yang lu tau itu gak mungkin Gak masuk akal prop ya Dan lu tau itu prop itu apa? Kayak kemarin gua nonton Maniac ya Kan gua kerjaan gua setiap hari kan ngeliat komputer ya Jadi gua tau pas-pas itu Itu yang dia pake itu pake Hitsinknya Itu microwave untuk otak gitu loh Jadi gua jadi pecah gitu loh Dan hal yang sama gua alamin buat di Assassin's Creed series ini Tapi kalo misalnya lu mau ngomong Fer Sejak Assassin's Creed pertama udah ada Elam yang fantasinya Misalnya kayak Apple of Eden itu gak rasional gitu loh Iya dong Cuma setidaknya masih bisa dikompromi loh Maksud gua masih Porsinya masih kecil banget lah Kekuatan dari si Apple of Eden itu loh Ya tapi kalo dari gua ya Kalo misalnya memang manusia itu gak dibuat Eh maksud gua kalo lu mau ngikutin Fermi Paradox gitu Kayak lu misalnya mau ngomong kalo manusia itu Enggak sebenernya kayak Prometheus gitu loh Ada yang nyitain Bila ada engineernya gitu Jadi manusia itu di engineer dari dulu gitu Nah jadi kalo di luar sana Memang ada makhluk yang jauh lebih pinter daripada kita Hal kayak Apple itu Possible Possible gitu loh Jadi maksudnya gua masih Kalo Medusa gak doang Medusa kan dia Iya Maksudnya kalo Medusa Lu bisa tiba-tiba Lu jaman dulu ada perang sama Medusa Yes kenapa gak sekalian Lu main Gopalanya Atau misalnya lu baca komiknya Thor gitu loh Tapi kalo Medusa sih dia bilang Dia confirmnya sih dia bilang itu kayak Pasukan penjaga teknologi for civilizationnya gitu Jadi instead of Jadi apa yang kita temuin sebagai mitologi itu sebenernya adalah Ada beneran Iya sebenernya itu rancangannya for civilization gitu Katanya sih gitu Apa yang gitu ya Tapi maksud gua ya jangan Medusa aja dong Maksudnya apa kayak gitu loh Bentuknya setidaknya mirip dengan Medusa Cuman orang itu terlalu Iya tetep orang Cuman ya ada Medusa-Medusanya lah gitu Jangan Medusa Ini kan Medusa beneran Ini Medusa beneran coi Kayak ular gitu loh Maksud gua Maksud gua kan Ya kayak Orang yang bikin Yang kebanyakan yang sekarang kita liat kan Pasti kan karena mirip nih Terus mereka berusaha untuk gambar Tapi miripnya jadi kayak ular kayak gitu loh Iya Jadi maksud gua Oh yaudah Mungkin dari imajinasinya mereka gitu Cuman kan kalo Itu masih masuk imajinasi orang gitu loh Oh gimana ya kalo orang punya rambut Tapi rambutnya tuh Tebel kebel ke luar gitu Iya kan Maksud gua itu masih masak Cuman jangan bikinnya gitu juga Ini bener-bener ketemu Medusa Masalahnya gua liat tuh Assassin's Creed tuh semakin lama tuh semakin liar gitu loh Iya Maksud gua kalo lu mau liar Liar sekalian gitu loh Iya Yang tau-tau ini tuh Liarnya tuh di step by step kan lo ya Iya Dari sini dicicil dikit Dicicil dikit lama-lama Pernyata baru ke jaman dinosaurus Terus lu naik dinosaurus Terus pake minigun gitu loh Terus lu tinggal sekalian gitu aja Jangan nanggung-nanggung gitu loh Tapi kalo misalnya lu bisa pake hidden bread terus Still kill dinosaurus Dinosaurus Maksud gua kalo mau ekstrim Ekstrim sekalian lah gitu Iya ekstrim aja sekalian gitu langsung Gua ngendap di Blattles Atau misalnya Cyberpunk Dinosaur gitu kan Dinosaurus pake pesawat jet gitu kan Keren kan Lalu gua ada T-rex gitu Cuman jadi pilot jet gitu kan Asik Terus bisa nembak laser gitu Atau kucing pake Hahahaha Ya tapi emang gua rasa Ubisoft sih selalu Apa ya Walaupun dia kaya gitu tuh Tapi Kaya Benci dan cinta di Satu waktu yang sama Tengah lu Oh iya 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 kan Gua semua gamenya Gua hampir semua game Ubisoft itu Gua selalu ngedumel Tapi tetep kita mainin Gua penasaran tetep pengen dicoba gitu Kayak Watlans tuh gua ngedumelnya Kayak orang tolong gitu lho gua pelat Nih anjing nih ya Kok Apa namanya Kontrol untuk motornya begini ya Oh kalo mental kok Kayak misalnya gua nabrak Nabrak Apa namanya Nabrak batu nih Gua lagi naik motor Karakter gua bisa terbangnya tuh 200 meter 250 meter Gitu Terus lucang banget Ngalahin helikopter yang ngejar gua Gua ngedumel cuman kadang Apa ya Kadang cinta aja gitu loh Masih bisa Sampai gua jadinya Akhirnya tamat gitu loh Maksudnya Jadi banyak Kenapa sih lu udah lebay Bener Nyeri tamat Tanyi Bagus banget gila Maksudnya gua ternyata Ya gak tau deh Ubisoft tuh Tipe Tipe yang Lu masih bisa dukung Walaupun dia Dia kayak gitu loh Iya Karena sebenernya dia tuh Bukannya apa ya Iya Bukan tai Sebenernya dia juga gak mau bikin jelek gamenya Cuman kadang konsepnya terlalu lebay aja gitu Dia tuh sebenernya ingin mengusahakannya terbaik loh Sebenernya Cuman kadang suka blunder gitu loh Kadang-kadang kelakuan gitu Tapi ya seri keduanya ya pasti bagus ya Ya kadang Tapi makanya kalo udah lewat seri kedua udah terlalu lebay Ini Menurut gua makanya Assassin's Creed itu udah dragging parah gitu Kalo lu mau bikin tuh Bikin seri baru aja lah gitu loh Ya jangan Assassin's Creed ya Udah ya Assassin's Creed itu udah selesai itu di Unity gitu loh Udah harusnya Dia ada IT baru apa sih? Starling 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 Kayak Star Fox gitu Ya Udah Starling Kayaknya ada Watchdog 3 udah confirm juga Cuman franchise gak ada yang baru sih Cuman franchise gak ada yang baru sih Franchise belum ada yang baru Tunggu Bion lagi Tunggu Bion lagi Tunggu Bion Oh bilang Tunggu Bion Itu juga franchise lama kan Yang barunya sih dia belum ada lagi Starling doang Yang gua tunggu-tunggu tuh sebenernya Splinter Cell sih Cuman gak ada Ya Splinter Cell bagus banget Splinter Cell setidaknya belum pernah jelek lah Tunggu sebanyak itu Tunggu sebanyak itu Ya gak sih Apakan fiction menurut lu tuh jelek Ya terlalu action gitu Tapi kalo misalnya lu kayak Kayak purist gitu ya Lu gak akan suka sama Karena Kalau purist ya Karena permulaannya kan juga Model-model MGS kan harusnya Iya Ya cuman dia kadang mau bikin perbedaan Itu dia Dia mau mengusahakan yang terbaik Kadang Cuman blunder juga Cuman dia paling pintar mendengarkan Pemainnya sih maksud gua Friendly dalam ngedengerin Player lah gitu Fans pengennya apa Fans yang apa Diperbaikin semua di series selanjutnya gitu Nah tapi gua gak tau deh Fans siapa yang minta Medusa Kalau Medusa masukin Medusa dong Gua juga bingung Gua juga mungkin pas yang di Origins Mereka bertarung lawannya Dewa-dewa gitu Orang pada suka Iya mungkin Gua akan masukin Medusa juga gitu Gua akan masukin Medusa juga Anjir kena busa kemana Next ada pembahasan lagi Baginya mau dibahas Apa ya Oh satu topik lagi lah Terakhir Satu topik Apa-apa Boleh sih gaum ada Bayangan apa-apa Film Film Oh mau film boleh Film Film Lo apa plat yang baru-baru ini lu Hentai Oh Jagat Hentai Bukan divisi baru ya Udah ada gua masukin di vlog Jagat Hentai Ya kalo ada yang mau tau Lebih jelas tentang plat ngisi topiknya apaan aja di Jagat Hentai Langsung aja Langsung aja Ganes 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 sudah ada Itu lo plat langsung kasih tau Segmen dia tiap bulan nanti apa untuk Hentai-hentainya lah gue Ini kalo gue bener-bener ini kalo Apa ya Gue Ternal seorang suka nonton film ini juga sih Jadi Ada satu film yang gue soal rekomen ke orang namanya Coherence Eh yang baru-baru ini Oh gue baru-baru sih Baru-baru ini ada yang lo tonton Dan menurut lo Orang Penonton kita harus ada yang tonton juga Kalo baru-baru ini kayaknya ga ada yang spesial Gue nonton tanya Lu ada? Gue seri sih Apa? Maniac? Iya Maniac Gue bilang Bagus sih Terutama buat lo yang Kenal Pernah-kenal Atau pernah Apa Baca-baca tentang Human Mind gitu Oh Pasti bakalan Menurut gue sih bakalan tertarik banget Udah pas skizo gitu Iya Jadi ada Trial Uji coba gitu Untuk lo benerin Untuk nyambuhin sesuatu Tapi melalui EA Kenapa gue merasa gue akan mati duluan Iya emang gue akan mati duluan Maaf Maaf Shit Fuck Hahahaha 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 Gue misalnya game Eh bagi eme Itunya Kalo Kalo lo udah ga ada Film atau seri gitu Apa yang menurut lo Baru-baru ini lo tonton Dan lo ga nyangka Bakalan lo suka Gatau sih kalo gue Lagi nonton TV series Gue cuman lagi nontonin El Chapo doa Oh iya gue Lagi nontonin El Chapo Kan baru keluar season 3 aja Jadi gue lagi nontonin El Chapo Jadi gue nontonin El Chapo Yang gue bingung Itu loh Banyak yang ga Banyak yang ga nonton Better Call Saul Padahal gue bagus loh Breaking Bad yang ini ya Iya Ininya Breaking Bad Spino Lakasa The Popel tau ga sih Engga Lakasa The Popel Itu gue lumayan rekomen lah Jadi Cintanya kayak soal Kabur-kabur-kabur 7 atau 8 Perampok gitu Nah Instead of nyolong duit Mereka memutuskan Oke Gimana kalo misalnya kita ngelompok bank sentral Terus kita nyetak duit gitu Dan ga bisa dilacak Netflix Jadi Jadi Mereka Perampokannya bukan nyolong duit Tapi nyolong mesin Cetak duit gitu Dan ngelosain bank sentral Itu lebih cerdas sih Iya Tapi Sayangnya dia penanganannya Kayak film telenovel gitu Agak-agak dikit Rumah saya terlalu berat terbaik Spanyol Iya Spanyol Tapi ya lumayan bagus Udah lu Kasah The Popel Tapi paling suka nonton-nonton yang Kita ga jelasin Yang hebat dia Dia kalo untuk Pengetahuan film aneh-aneh Lu ada film yang lu tonton terus lu ga ngerti ceritanya sama saya Yang kayak Ah what the fuck ini Apa ya Ini gua sih kayak ga ada deh Engga ada Gua sih coba nonton Yang sampe Yang sampe gua Ini apa sih gitu Lu mesti nonton evolution Bukan evolution yang Yang film barat ya Yang Eropa Itu Tentang apa? Pertanyaan apa? Sekarang gua ga tau Gua ga bohong Lu mesti nonton Lu cek Terus lu Coba bahas gitu Apa yang lu tonton gitu Evolution Entar lu lihat trailernya Iya Evolution Coba entar trailernya kita Tongolin setarang Iya Ntar lu kenapa ya Emang Iphone kenapa sih game Eh filmnya apa sih Tonton Setelah Setelah gua ga tau lu Kenapa ini Tapi lu mesti nonton Gua itu mungkin Setelah nontonnya Fiona Setelah gua nonton kayak Oke gua gua mau nonton apa Ini soal apa Why the fuck gua mesti nonton ini Gitu Tapi lu mesti Tapi filmnya bikin betah gitu Cukup Aneh untuk bikin lu betah gitu Tapi tidak ada sesuatu yang Bisa lu tangkap Oke gua ngerti ini Apaan nya Hmm Evolution Bisa bukan gara-gara otak kita Lebih ego dari filmnya Enggak Memang karena filmnya Implisit di semua arah gitu Kayak lu ga ngerti What the fuck Apa yang terjadi gitu Evolution Soalnya kalo gua sih Yang baru gua lagi Gua penasaran sih sebenernya Ini Jokernya Oh si itu Yang si Joaquin Joaquin Phoenix Joaquin Phoenix Tapi maksud gua Kayak ini ga sih Udah Maksa banget ga sih DC yang ini Ngeluarin Joker langsung Dua Ada tiga berarti Langsung Tiga Tiga Kalo yang yakin sih Gua demen sih Soalnya itu kan Apa Dia ngebaca Sebagai itu kan Sebagai apa Perspektifnya Jokernya kan Soalnya kalo lu ngomongin Batman kan Kita selalu ngeliat Oh Batman itu bad guy Soalnya sebenernya kalo lu ngeliat dari sisi lain kan Rada jahat juga gitu loh Batman Kalo lu Apa namanya Lu balik gitu ya Kesannya tuh Ini orang pake topeng Ngebully orang-orang yang sakit jiwa gitu Maksudnya kan Si Batman nih Iya ga sih Maksudnya kan Maksudnya kalo lu simplify banget nih Kalo lu sebagai anak kecil harus jelasin Ya sebenernya mereka tuh harusnya masuk ke asylum gitu kan Iya Tapi maksudnya kesannya kan jadi kayak Kalo anak kecil yang ngejelasin Oh iya nih orang bertopeng Terus kerjanya ngebullyin Ngebullyin Orang-orang sakit jiwa nih Gitu Maksudnya Hahaha Bener juga sih Oh gila lu psycho Maksudnya gue patahin tangan lu Hahaha Tapi gue ga bakal bunuh lu ya Ngomain lu ya Oh gue patahin tangan sama kaki lu Biar lu ga bisa gerak gitu lah Tapi ga mati ga apa-apa gitu Iya kan Lagiin juga Batman sama Joker kan Emang saling butin satu sama lah ya Kayak dua-duanya kalo ga ada satu halnya tuh Ga ada tujuan hidup itu mereka berdua itu Iya Tapi lu nonton Killing Job Killing Job Engga ga Engga Itu lumayan menarik juga Jadi Kalo gue pribadi sih DC gue beneran Doi an Animated Universe nya Demanding kayak Oh iya Ya katanya nih kan terakhir Maksudnya jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh Gue harus ngasih tau ke kalian semua Kalo nonton kartun atau anime Download SVP SDP? SDP Oh buat jadi Sistemless Sistemless Soalnya enak banget kalo nonton itu pake 60 Jangan kalian harus pake media player classic Iya Yes Mari kita tutup topik ini dengan DC lah Ini kan Ini si Henry Cavill sama Ben of Light nya udah cabut nih ya Ya udah confirm Henry Cavill Udah cabut Udah cabut Udah cabut dua-duanya Jadi menurut lu Bagaimana kelanjutan Aquaman Cyborg Yang baru saja muncul loh gitu kan Apalagi Aquaman dan Sezam ya Itu kan berdua-duaan Baru banget filmnya mau muncul Maksud gue untuk ngelengkapin Universal Edition Tapi ternyata Dua Aktor utamanya justru cabut gitu loh Gua ga pernah optimis dengan DC Di Cinematic Universe Dan gua ga pernah optimis Kalo gua sih harus diapes dah Gua bilang sih harus di reboot Kalo gua bilang Mendingan dihilangin aja dah Ya DC Universe Mendingan dihilangin Jadi kayak dulu-dulu lagi Stand alone-stand alone semua Mendingan stand alone Udah gausah bikin Gua bikin kanan DC Universe dah Kalo beneran gua Mendingan sendiri-sendiri ayo Gua sih Mendingan lu bikin CGI base Dua jam Tapi Justice League Oh kayak Final Fantasy gitu ya 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 Tapi Justice League Itu lebih awesome Itu ga perlu bayar aktor dan lain Tapi orang tetep suka Gua bingung masalahnya Aktor-aktornya DC Kenapa bertingkah semua ya Bayarannya sama resepsinya Reviewnya Tapi jelek juga sih Gua bilang sih kalo DC nam Kalo udah dari awal Dark Ya udah dah Bikinnya Dark aja semua Soalnya mau dibikin jadi fun sih Ya dibikin fun ga cocok lho Soalnya kita sudah terpatok dengan Kalo yang fun Kalo fun ya bikin yang fun Bener-bener fun aja sekalian Ya kayak Shazam Shazam harusnya Ya hendingan begitu aja sekalian Kasian aku amin sih gua Udah mau rilisnya Justice League nya bubar cu Menyedihkan sih Ganti pristine aja Terus mau diganti negro lagi Yang mau mainin superman nya Michael B. Jordan lagi Iya? Rumornya Karena rumor Goblok sih menurut gua Terus kalo orang yang bilang Itu berarti lu rasis Itu lu lebih tolok lagi Kan emang superman ga pernah hitem gitu lho Iya maksud gua aneh gitu lho Maksud gua SJW Gak usaha SJW itu juga kali Maksudnya ga usaha lu dukung sih Sama gua bener-bener juga agak aneh dengan konsep Kayak apapun yang berhubungan dengan cewe Dan berhubungan dengan warna kulit Warna kulit tuh jadi sesuatu yang sensitif gitu lho Iya Terlalu sensitif maksudnya Jadi sekarang Karena orang takut untuk jadi politik kulit correct Gak ada sama Gak jadi Orang tuh jadi Ngapa-ngapain tuh takut gitu lho Gua juga gak aneh sih menurut gua Pernal Ya kebebasan kreatifnya si sustra darah sih Kalo misalnya dia merasa kalo katanya yang harus kulit putih Ya kulit putih aja gitu lho Ya kayak James Buan mau hiteng kan ya baru mau kill lah Lebih cocok gitu kan Iya Soalnya kan memang Buan kan gak ada Kalo misalnya yang baru direkrutnya memang orang kulit hiteng Orang hiteng ya hiteng aja gitu Iya Tiba-tiba superman juga Terus kayak yang kasus kemarin Siri juga kan Siri nya The Witcher Mereka mau Kan bocor leak itunya Apa Untuk rekrut Rekrutmennya Siri Disitu Ada tulisan BAME BAME Itu kan minority Black Atau Asian Lah Siri kan orang kulit putih Di daerah Polandia Lu pernah ngeliat gak orang lahiran orang Polandia Yang kulitnya hiteng Atau orang Asia gitu Terus sipit Atau misalnya orang kulitnya kuning gitu kan Gak nyambung anjir Kadang tuh mereka mau so heroic dalam masalah Keseimbangan tapi malah jadi try heart Iya Maksudnya kalo lu mau dapetin sesuatu hal yang gitu ya Pilih berdasarkan skillnya lah Jangan berdasarkan masalah kulit warna Iya Ternyata yang terbaru yang gua baca tuh Baca apa Si Nagini Tau gak gitu ya Harry Potter Yang terbarunya filmnya Enggak Jadi dia ada satu karakter ular gitu kan Namanya Seharusnya dia ular Cuman di seri terbaru ini Dia kayak karakter manusia gitu Dan itu dipilihnya orang Korea gitu kan Terus orang langsung pada kayak Anjing gua karakter ular aja lu pilih orang Korea Rasis lah Mentang-mentang Mentang-mentang Korea itu selalu di identifikasikan dengan China gitu ya Terus Orang langsung bilang Anjing lu pilih orang Korea sebagai karakter ular Walau lu rasis lah Kenapa? Tapi kadang-kadang orang yang ngomong kayak gitu tuh sebenernya orang-orang kelas bawah kan Dan kadang masalahnya nih Justru bikin orang yang Justru yang Malah jadi gak punya suara Karena diwakilin sama orang lain yang sebenernya Yang ngerasa Ngerasa begitu gitu Yang so asik gitu loh Terlalu banyak orang so asik sih Di scene Nitigen itu mahal benar Maka benar Sama yang gue paling benci itu white knight lah Iya kan Lu kalo ngeliat Misalnya ada cewek yang ngebully cowok Gak ada yang mau ngebantuin Tapi giliran ada cowok Nyekek cewek Itu Itu cowok pasti langsung digebugir gitu loh Tapi kalo yang sebaliknya Orang-orang tuh engga Ada mayem aja gitu Tapi di Reddit pernah kayak join nice Apa? Air nice guys gak sih? Baca Aduh itu sih Enak banget gue Nggak tahan gue anjing kalo baca Sony kan masalah orang-orang gila Soalnya treni dia Treni Amat t-girls Tadi kita udah liat ada bukti T-girls Terus udah nulis red Langsung keluar nanti Di Reddit Langsung rum ini T-girls yang keluar Eh gue menjadi malaikat coy Sama gue juga Mati anjing Bombong-bombong aja ke atas Nah gue rasa itu aja sih pembahasan kita untuk podcast kali ini Harusnya Semua informasi yang baru-baru ini yang bakal ada di bulan Oktober juga Harusnya semua udah Udah oke Dan gue menang Sudah bisa dibahas semua Dan ini menang karena ya udah continuously aja gitu kan Jadi itu aja yang bisa gue sampein Mudah-mudahan podcast kali ini bermanfaat Kalau misalnya ada yang berbaik hati Kalau misalnya ada yang berbaik hati Kalau misalnya ada yang gak bermanfaat Ya emang yang gak bermanfaat juga Kalau misalnya ada yang berbaik hati mau bikin timestamp Nah silahkan banget tulis kolom komentarnya Timestampnya nanti bakal kita klikin to talk Kalau misalnya ada yang bikin timestamp Karena kadang suka nanya-nanya nih kita maunya gak bikin timestamp Karena adz-adz nanti kecil gitu Kalau di klik-klik habis ini gitu kan Maka kan enggak gitu ya Jadi itu aja yang bisa kita bertiga sampein Silahkan banget untuk follow instagramnya TLM di at Lizzy Monday Terus instagram gue ada di at Rivalu Santosa Mas Platt ada di at Peladibus Itu isinya Jok Serece sama pos pos sampah Jadi kalau gak di follow aja ya Ini sama hentai-hentai Teaser-teaser untuk konten hentai berkutang gitu Pembahasannya Q&A nih Soalnya emang udah jadi ini sekarang Si Platt udah jadi penasihat Iya penasihat Hentai pun Hentai-hentai pun Gue pengen bikin hentai baru nih Platt Fetis-fetis Indonesia gimana nih Platt Hentai-hentai pun udah gak masukin ya ya Hancur ya Citerang gue hancur Sekarang panci namanya bowser Nah jadi kalau lu mau follow instagram di Sony juga Isinya juga gak penting Sebenernya kalau instagram pribadi sih gak ada yang penting Itu ada di at Stika ya Nah kalau instagram di TLM ada di at Lizzy Monday Nah kalau misalnya lu mau mampir ke websitenya Mas Platt Lu bisa ke www.jagatplay.com Itu artikel-artikel game Semua disitu sama ya pasti ada bawa-bawanya Jagat Hentai Itu baru rilis nantinya bulan Oktober Berbarengan dengan Assassin's Creed Odyssey Berbarengan dengan Assassin's Creed Odyssey Ya itu silahkan ke Jagat Play Kalau mau ke kita tinggal www.thelazy.media So kalau kalian suka silahkan untuk like, share, dan subscribe Nah nanti Mas Platt juga mau bikin channel Youtube Gada Jagat Hentai juga Podcast juga dia Dia jamang jago sih Kayak misalnya kalau ini ukuran ini kegedean Ininya harusnya lebih Warna nya lebih Hancur nama gue Hancur nama gue Ini harus pink Kadang suka malam-malam nampan Aldo gitu loh Eh Do, ini udah pink belum Mereka tau Atau kurang pink Hancur nama Eh enggak 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 Bercanda-bercanda Kalau mau lihat artikel game semua TGS juga si Mas Platt Recap juga Harusnya lebih lengkap di Mas Platt Karena si Mas Platt bahas semuanya Karena dia udah bingung mau kerja apa di TGS Karena gitu-gitu aja Dia udah puyang mau bahasannya Stress Kalau kita jadi video Mau in depth, mau lebih jelas Mau lebih dalam Untuk hal-hal masalah game Memang teknis mekanisme ya Bisa baca di Platt Kalau kita lebih casual lah Kita bridging lah Untuk konten-konten Lebih ke Jagat Play Oke, thank you guys for watching And we are signing out This Monday Jagat Play Bye-bye guys Nah setelah kalian lihat video kita Tentang bagaimana performance dari HDD biasa Dan juga SSD NVMe Black ini Yang WD Black punya ini Nah tentunya gue pengen kasih kalian juga Experiencen sama dengan apa yang gue rasakan Setelah gue pakai SSD NVMe WD Black ini Yaitu gue akan memberikan satu Buah SSD ini Si WD Black ini Yang ukuran 256GB Dan itu gue kasih ke satu orang dari kalian Caranya gampang banget Kalian tinggal tulis di kolom komentar di bawah Kira-kira Kenapa kalian membutuhkan SSD ini Dan jawaban yang bener-bener paling bener Yang tentunya kita juga bisa tahu Apakah itu jawaban dibikin-bikin atau beneran Kalau misalnya kalian bener-bener membutuhkan Silahkan tulis kolom komentar di bawah Dan komentar yang paling tepat Komentar yang menurut kita juga paling cocok Dan orangnya dirasa membutuhkan sekali Gitu ya Gue akan langsung kasih kalian WD Black ini Yang tentunya komentarnya gak di random Tapi kita bener-bener bakal pilih sendiri Tapi tenang aja Kita gak bakal pilih yang kita-kita kenal-kenal doang Tapi yang pasti kita bakal inget-inget Nama-nama yang sering komentar di YouTube kita Kalau misalnya orang cuma dateng buat giveaway Kan mendingan tidur gitu kan Jadi itu aja mekanismenya Jadi kalau misalnya kalian mau dapetin giveaway ini Silahkan banget tulis kolom komentar Share, like, dan subscribe channel ini Bye guys Sub indo by broth3rmax